22 juta penduduk Indonesia masih miskin, apa kita termasuk di dalamnya? Badan Pusat Statistik baru saja mengumumkan data terbaru penduduk miskin di Indonesia. Data terbaru itu dikumpulkan selama tribulan pertama tahun 2024 atau dari Januari hingga Maret 2024. Ternyata penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 turun loh dibanding Maret 2023. Penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 berjumlah 25.222.000 orang. Jumlah itu setara dengan 9,3% dari total penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Sementara pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 25.900.000 orang atau 9,36% dari total populasi. Artinya ada penurunan hampir 700.000 orang atau 0,33% jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dari jumlah 25 juta orang miskin, apa kita termasuk di dalamnya? Nah, BPS punya kriteria khusus untuk menentukan penduduk yang tergolong miskin atau bukan. Kriterianya adalah garis kemiskinan. Apa itu? Garis kemiskinan merupakan suatu nilai untuk menentukan batas kemiskinan dengan menghitung pengoran minimum kebutuhan makanan dan buka makanan yang harus dipenuhi setiap orang perbulannya. BPS menentukan kebutuhan dasar dihitung dari kebutuhan makanan sebesar 75% dan kebutuhan non-makanan sebesar 25%. Menurut BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp582.932 per kapita per bulan. Artinya, kamu bisa tergolong miskin jika pengoramu untuk kebutuhan primer masih di bawah Rp582.932 per bulan atau Rp19.431 per hari. Garis kemiskinan Maret 2024 ini naik 5,90% dibandingkan Maret 2023. Maret tahun lalu, garis kemiskinan per orang berada di angka Rp550.458 per bulan. Lalu, gimana kalau mau menghitung garis kemiskinan tingkat rumah tangga atau per keluarga? Satu rumah tangga atau keluarga di Indonesia rata-rata memiliki 4,78 anggota atau hampir 5 orang. Maka, untuk menghitung garis kemiskinan per rumah tangga adalah rata-rata jumlah anggota per rumah tangga yaitu Rp4,782.932. Sehingga, garis kemiskinan per rumah tangga adalah Rp2.786.415 per bulan. Artinya, kalau pengoram keluarga kamu untuk kebutuhan primer kurang dari Rp2.786.000, maka keluarga kamu masih tergolong miskin. Nah, kalau dari angka pengorangan sebulan segitu, kita tergolong miskin gak nih?